Hai hai hai, Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi book. Rekam Salah memberikan keputusannya masa depan Mohamed Salah. Montan pesepak bola mesir Ahmed Hossam Mido telah memberikan keputusannya tentang masa depan Mohamed Salah. Ahmed Hossam Mido lebih dikenal sebagai Mido ketika bermain di Inggris dan dia menjelaskan apa yang dia yakini paling mungkin terjadi dengan masa depan Salah. Berbicara kepada Kingford, Mido mengatakan, Saya percaya salah kemungkinan besar akan meninggalkan Liverpool. Dia pemain hebat dan banyak klub menginginkan jasanya. Dia bisa bermain di level teratas setidaknya selama 5 tahun lagi. Apakah Mido telah melakukan kontak dengan Salah? Masih harus dilihat, tetapi tampaknya dia sepenuhnya mengharapkan bintang Liverpool itu meninggalkan klub. Kontrak Salah berakhir tahun depan, jadi Liverpool harus memutuskan apakah akan menjual pemain sayap itu atau mengambil risiko kontraknya habis dan pergi secara gratis. Saat ini negosiasi telah terhenti dan ini adalah permainan menunggu untuk melihat apakah pemain berusia 29 tahun itu akan berkomitmen untuk hidup di Merseyside. Liverpool telah menjual bintang besar dalam beberapa tahun terakhir ketika mereka melepas kontinu ke Barcelona. Jika mereka dapat menginvestasikan kembali uangnya dengan bijak, tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa tetap bersaing di puncak Liga. Jika mereka membiarkan Salah menjalankan kontraknya dan pergi tanpa bayaran, mungkin sulit bagi mereka untuk menginvestasikan kembali. Liverpool telah menawarkan gaji besar ke Ronald Araujo. Liverpool telah menawarkan kontrak 6 digit per minggu kepada Ronald Araujo menurut laporan. Pemain Uruguay itu bisa meninggalkan Barcelona. Ini berasal dari ESPN. Mereka mengklaim bahwa Barcelona telah menawarkan lebih dari 4 juta euro per tahun untuk back tengah mereka, Ronald Araujo. Kontrak sang back berakhir pada 2023 menjadikan ini tahun yang penting bagi sang pemain. Araujo bisa memilih untuk tidak menandatangani kontrak baru. Itu hampir pasti akan memaksa Barcelona menjualnya musim panas ini hanya untuk menerima semacam biaya transfer. Situasi keuangan mereka menawarkan sedikit pilihan untuk yang satu itu. Masalah mereka kemudian adalah bahwa klub lain tampaknya bersedia membayar Araujo jauh lebih banyak. Moises Lawrence yang menulis artikel untuk ESPN turun ke Twitter untuk menjelaskannya. Dia mengklaim bahwa Bayern Munich misalnya memiliki tawaran sekitar 4 juta euro per tahun bersih dengan kontrak 5 tahun. Lalu ada Liverpool dan Manchester United yang telah mengumumkan bahwa mereka akan memberi Araujo sekitar 6,6 juta euro per tahun. Barcelona tampaknya akan kesulitan mempertahankan pemain berusia 23 tahun yang dianggap safi spektakuler itu. 6 juta euro per tahun menghasilkan sekitar 127 ribu euro per minggu. Itu upah yang cukup besar untuk seorang pemain yang kami tidak sepenuhnya yakin akan membuat sebelah pertama. Bahkan ada argumen bahwa Araujo akan menjadi pilihan keempat terbaik jika dia benar-benar datang. Jorgen Klopp dan Andy Robertson dinominasikan untuk penghargaan Liga Premier. Bulan Maret telah menyaksikan Reds meraih semua kemenangan di semua kompetisi. Ini termasuk tiga pertandingan Liga Premier di mana mereka mencetak lima gol dengan clean sheet. Mereka sekarang tertinggal satu poin dari Manchester City dan selisih gol lebih tinggi lima. Akibatnya, Jorgen Klopp sedang dalam proses untuk memenangkan penghargaan manajer Liga Premier bulan ini untuk bulan Maret. Juga dinominasikan adalah Michael Arteta, Antonio Conte, Brendan Rodgers, dan Thomas Tuchel. Klopp telah mendalangi squad yang akhirnya memiliki kedalaman yang patut ditiru dan menunjukkan konsistensi. Dan mentalitas mereka untuk mempertahankan fokus yang tajam pada tantangan berikutnya di depan dan tidak lebih telah bersinar saat mereka membuat posisi di antara mereka dan Manchester City. Asuhan Pep Guardiola di posisi teratas. Andy Robertson yang baru-baru ini tampil luar biasa dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik Liga Premier. Dia bersaing dengan Matty Cash, Ivan Toni, Bukayo Saka, Harry Kane, Dejan Kulusevski, Kai Havertz, dan Trevor Cholabah untuk penghargaan tersebut. Robertson memberikan asis untuk Roberto Firmino melawan Arsenal. Awal bulan ini, dia menyebut Liverpool sebagai paket pengejar yang bermain demi pertandingan mendorong Manchester City dan berharap mereka kehilangan poin. Bintang Liverpool Jota membawa Portugal ke final playoff Piala Dunia Portugal lolos ke final playoff kualifikasi Piala Dunia minggu depan setelah mengalahkan Turgi 3-1 di Porto pada hari Kamis. Tetapi hanya setelah Burak Ilmas gagal mengeksekusi finalti penting bagi tim tamu. Tim tuan rumah melaju di Estadio Dodragao berkat gol babak pertama oleh gelandang kelahiran Brazil, Otavio, dan penyerang Liverpool, Diogo Jota. Tapi kapten veteran Turki Yilmaz membalaskan satu gol pada menit ke-65 menyiapkan penyelesaian yang menegangkan. Turki kemudian mendapat hadiah penalti saat pelanggaran terhadap NS Junal terdeteksi oleh wasit Jerman setelah tinjauan VAL. Tetapi Yilmaz menempatkan tendangan penalti di atas Mistar dan Matheus Nunes mengamankan kemenangan Portugal di waktu tambahan. Yilmaz yang berusia 36 tahun sekarang mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia karena penantian Turki untuk kembali ke final terus berlanjut. Mereka tidak tampil di Piala Dunia sejak menempati posisi ketiga di Jepang dan Korea Selatan pada 2002. Portugal tidak pernah melewatkan turnamen tersebut sejak 1998 dan mereka sekarang berharap untuk mengamankan tempat di Qatar ketika mereka menjamu Makedonia Utara dalam playoff penentuan selasa depan. Pada usia 37 tahun, impian Cristiano Ronaldo akan kejayaan Piala Dunia tetap hidup. Dan beberapa tim di sepak bola internasional dapat menandingi ancaman serangan tim Fernando Santos. Terima kasih telah menonton!